Terima kasih pimpinan, saya Fahmi Alir Rus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS biaya operasional sekolah kita fahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita, persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana-prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan. Amanah 20 persen pendidikan, biaya pendidikan, itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik, jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengotak-natik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan. Ini kami sampaikan, karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru. Mereka gelisah, mereka khawatir, kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebahagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka, mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian. Jadi saya mohon, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, DPR RI, untuk terus mengawasi, jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!